Sekarang kita tahu Bapak Nasrullah itu punya hutang 21 miliar, itu rizki dari Allah, rizki dari Allah, harus kita tegaskan. Karena manusia hidup dinamis dan dialektis, dia akan bertemu dengan bermacam-macam opsi dan kemungkinan, sehingga yang penting itu dia rizki atau bukan tidak tergantung barangnya atau keadaannya, tapi tergantung cara kita mengolahnya, maka di buku ditulis menurut Allah. Jadi ada tiga level rizki kalau dalam pengahaman kami ya, satu rizki linier teknis, jadi jualan laba, kerja dapat gaji, itu linier mas ya, horizontal. Terus ada lagi rizki yang datangnya dari kelakuan baik kita, karena kita bisa dipercaya, kita jujur, kita enak sama orang, yang bisa dititipin segala macam, maka entah gimana dapat saja rizki itu. Meskipun tidak gaji langsung itu, seperti kaya kanjeng ini kan tidak ada gaji langsung mas, tapi mereka hidup 30 tahun dengan anak istrinya, itu level kedua. Nah level ketiga itu rizki yang betul-betul tanpa sebab, karena cinta Allah kepada kita, kita dikasih. Seperti ibunya Nabi Isa AS, seperti Pak Nasrullah ambil kulkas di depan medjad itu. Teman-teman sekalian, tadi kan Pak Nasrullah menjelaskan mengenai keajaiban, dan itu asal-usul yang disebut oleh Yaimu Fasir di Banten ya, yang mengawali gerakan atau gelombang magnet rizki ini. Jadi, nek panjenengan nanti tidak dipuji oleh siapa-siapa, enggak usah geloh. Karena kan kita sejak kecil di ajar ibu bawa kita untuk hidup lillahi ta'ala. Yang tersebut, gaji Allah yang mengerti, gaji Allah ini, kayaknya ini pantias di ajar, gaji Allah yang mengelam. Gitu ya, deh ke, gini Pak, saya di makinnya sering mengatakan gini, Gue tau dengan perantriitis lah, sering ya? diferença enggak? Teman sekarang ke kamar-kamar itu, yang kamu sampai di rumah 이�as lah ya? Gue nih bisa- armpon atau kamera ke perantriitis, Kan ombaknya gede ya Laut selatannya Kalau Anda bikin video atau foto Itu yang tampak di kamera itu Atau yang dihasilkan oleh kamera itu Banyu ini tak gelombangi Ibu-ibu Pak Apa gelombangnya bisa dilihat? Yang tampak itu airnya apa gelombangnya? Airnya Gelombangnya tampak tidak Yang tampak adalah air yang dihembus oleh gelombang Yang digerakkan oleh gelombang Sehingga seolah-olah Air seolah-olah gelombangnya Apalagi gelombangnya tidak tampak Jadi Ilmu sejati Menungso sejati Kehidupan yang sejati yang bersama Allah itu memang tidak bisa Dilihat oleh manusia Latu trikul absur Wahyu trikul absur Wah latiful khabir Jadi Ini sampai di lembong Karena kita ini bukan air Kita ini gelombang Kita ini yang menggerakkan air Jadi Magnit rizki ini yang menggerakkan banyak manusia Semakin banyak manusia Untuk memahami rizki secara Allah Kan begitu kan? Tetapi tidak kelihatan Singketo ya Sing Sing melakukan itu Tetapi kan Magnit rizkinya belum itu kelihatan Karena dia gelombangnya Dia energinya Dulu tadi kan mengatakan energi itu kan Dia energinya Energi rakyat Cantik saja tidak kelihatan Ada Kalau kita membutuhkan cantik Sehingga foto Rai ini Ini cantiknya bisa difoto Tidak Tapi cantiknya kan Keindahan kan tidak bisa dilihat Yang bisa dilihat adalah Yang membawa keindahan Atau yang mentransformasi Atau yang mengejawentahkan keindahan Itu yang tampak Tapi keindahannya tidak tampak Jadi kalau Anda memang Lillahi ta'ala Ikhlas kepada Allah Kulalau wakad Allahu sumat Dan seterusnya Maka Anda jangan Kecil hati Kalau tidak dihormati Dihargai oleh manusia Rapopo Ramasalah Gitu ya Ramasalah Karena Dewan curi kita Ya Allah SWT Makanya tadi saya tanyakan Apa sih rizki yang terbesar Tertinggi Bagi Anda Nanti saya Di kelompok tiga tadi Bismillahirrahim Mas Ilmi Sekarang kita persialkan Satu persatu dari kelompok Mas Ilmi membacakan Pertanyaan per Ya silahkan Kelompok dua juga Kelompok satu sudah Kelompok tiga sudah ya Oke silahkan Kelompok dua Mas Imam Mas Donny Tolong mikrofonnya Difasilitasi Yang pertama Kelompok pertama Mas Donny Yang di depan Mas Donny Akan saya bacakan Satu persatu soal Satu persatu soal Satu soal saya baca Segera dijawab Dengan terlebih dahulu Nanti memperkenalkan ya Juru bicaranya Siapa Oke Setelah tadi berdiskusi Teman-teman semua Masing-masing kelompok Saatnya kita Semua teman-teman juga Mendengarkan Jawaban Atas pertanyaan Yang telah diberikan Dari Kepada masing-masing Kelompok Kelompok yang pertama Masing-masing kelompok Ada tiga pertanyaan Pertanyaan yang pertama Apakah Rizki itu Identik dengan Kekayaan Kejayaan Kesuksesan Dan kekuasaan Apa Beda Antara Keuntungan Menurut Allah Dibanding Menurut Kenyataan Hidup manusia Modern Saat ini Atau sekarang ini Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Mas Dari Mahni Rizki Kebetulan Dari Pandu Jawabannya Singkat Insya Allah Bismillah Hasil diskusi Kami Yang pertama Apakah Rizki itu Identik dengan Kekayaan Kejayaan Kesuksesan Dan kekuasaan Tidak Terus Apa Beda Antara Keuntungan Menurut Allah Dibanding Menurut Menurut Allah Dibanding Menurut Kenyataan Hidup Manusia Modern Saat ini Menurut kami Adalah Keuntungan Menurut Allah Ujung 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 Adalah Janah Jadi Kita Yang kita Kejar Adalah Rizkul Akbar Insya Allah Itu jawabannya Mas Hilmi Kita Mohon Kepada Pak Nasrullah Untuk Anytime Boleh Mengejar Menanyakan Mengkonfirmasikan Dan seterusnya Karena beliau yang Sohibulhajat utama kita Malam hari Termasuk Saya juga Mohon izin Untuk ngerespon juga Sekarang saya tanya Mas Apakah Rizki itu Harus berupa Apa tadi Hel Kekayaan Kejayaan Kesuksesan Dan kekuasaan Atau Kita perkecil Gini Kalau Kemudahan Itu kan Enak Kalau kesulitan Kan tidak enak Yang Rizki Yang mana Apakah Kemudian itu Rizki Kalau kesulitan Rizki Sebetulnya Sama Rizki juga Tepuk tangan Jadi kesulitan Itu juga Rizki Karena yang Diberi kesulitan Itu manusia Bukan binatang Nah manusia Bisa mengolahnya Sedemikian rupa Sehingga dia Bisa menemukan Rizkullah Di dalam Kesulitan hidupnya Termasuk Nemu Kulkas Nengar Jadi Sekarang Kita tahu Bapak Nasrullah Itu Punya hutang 21 miliar Itu Rizki Dari Allah Rizki Dari Allah Harus kita Tegaskan Karena Manusia hidup Dinamis Dan dialektis Dia akan bertemu Dengan bermacam-macam Opsi Dan kemungkinan Sehingga Yang penting itu Dia Rizki Atau bukan Tidak tergantung Barangnya Atau keadaannya Tapi tergantung Cara kita Mengolahnya Maka Di buku Ditulis Menurut Allah Betul enggak Nah kalau Menurut Kalau menurut kita Yang berkepentingan Terhadap Kemudahan Kesulitan itu Balak Atau celaka Tapi kalau Menurut Allah Kesulitan itu Justru awal Dari kemudahan Kan bisa juga Gitu kan Karena Allah Mengatakan Bahkan bersamaan Tidak hanya Sesudah Inna ma'al Usri Yusro Bukan Inna ba'dah Tapi inna ma'ah Jadi bersamaan Dengan setiap Kesulitan Allah sudah Mendatangkan Kemudahan Jadi kesulitan itu Hanya Pancatan Atau Batu loncatan Untuk menuju Kemudahan Tapi kedua-duanya sama-sama Rizki Asal kita melakukannya Gitu ya mas Izin Mbak Hanun Alhamdulillah Di Mahanet Rizki Ada salah satu Ilmu Dengan judul Paradox of Candy Yang Membicarakan tentang ini Jadi Kita tidak mengenal Senang Ataupun tidak senang Semuanya Semuanya adalah Pemberian Allah Alhamdulillah Rizki Iya jadi Tidak tergantung Barang atau Keadaannya Tapi tergantung Cara kita Memperlakukannya Oke Mas Yelmi Teruskan Barangkali Pak Nas Untuk yang topik ini Merespon Iya Jadi Izin Mbak Hanun Jadi Pertanyaannya Saya dapat Dirizki Karena dimintai Izin Karena beliau Tidak Punya Posisi Untuk minta Izin Sama saya Tapi Dia Murah hati Bersodak Minta Izin Aku senang Banget Kaya Aku Sopong Kepada Komandan Rezeki Itu Luas Jadi Kalau Dikatakan Apakah Rezeki Itu Berupa Kekayaan Iya Rezeki Juga Tapi Kesulitan Juga Rezeki Juga Jadi Semua Adalah Rezeki Jadi Apapun Yang Nikmat Cuma Kita Kadang Subjektif Pengennya Yang Enak Maka Sesuai Dengan Kadar Ilmunya Kalau Memang Kadar Ilmunya Dia Masih Senang Sama Yang Namanya Rezeki Berupa Fisik Allah Juga Kasih Tapi Kalau Dia Mulai Senang Sama Rezeki Yang Berupa Kenikmatan Ibadah Allah Juga Kasih Jadi Tergantung Level Dia Memahami Rezeki Allah Subhanahu Karena Ada Juga Yang Gak Kuat Dengan Kesulitan Dia Gak Bisa Memandang Bahwa Kesulitan Itu Adalah Rezeki Tapi Bismillah Pelan-pelan Kita Tambahin Ilmu Kita Bahwa Ternyata Oh Ternyata Dibalik Kesulitan Itu Dia Adalah Pintu Masuk Allah Berikan Kebaikan Demi Kebaikan Demikian Coba Sisi Lain Mas Orang Itu Bisa Memuji Kita Bisa Menghardik Atau Fitnah Kalau Fitnah Rizeki Kan Beres Anda Saya Itu Kan Difitnah Orang Sempanjang Hidup Mas Terutama Selama Medsos Itu Kan Dan Mbak Fiyah Istri Saya Ditanya Sama Teman-temannya Kok Cak Nun Difitnah Terus Terus Mbak Fiyah Menjawab Alhamdulillah Dia Difitnah Alhamdulillah Karena Bukan Dia Yang Fitnah Bukan Cak Nun Yang Fitnah Gitu Kan Dia Hanya Menjadikan Kalau Sayyidina Ali Mengatakan Kun Madhuluman Walatakun Doliman Jadilah Orang Yang Didolimi Jangan Menjadi Orang Yang Mendolimi Karena Didolimi Itu Akan Mendapatkan Imbalan Dari Allah Luar Biasa Tapi Kalau Anda Mendolimi Akan Mendapatkan Hukuman Dari Allah Luar Biasa Ini Mas Jadi Saya Senang Sekali Ini Jawaban Beliau Ini Betul Kadir Dari Pertanyaan Yang Kedua Menurut Anda Atau Teman Teman Rizki Yang Paling Tinggi Nilainya Itu Berupa Apa Menurut Kami Rizki Yang Paling Tinggi Adalah Kebahagiaan Dan Kaya Hati Kebahagiaan Dan Kaya Hati Oke Oke Juga Jadi Kan Tergantung Spektrum Mas Ada Orang Berpikir Spektrum Psikologis Individual Psikologis Sosial Ada Berpikir Budaya Ada Berpikir Macam Macam Kalau Dimainya Rizki Yang Tertinggi Adalah Tidak Dimarahi Allah Karena Rasulullah Mengatakan Ketika Beliau Terpepet Di Perang Badar Itu Kalau Secara Militer Secara Teknis Pasti Kalah Karena Pasukan Rasul Itu Bukan Pasukan Beneran Hanya Seadanya Laki-laki Dibawa Ke Lembah Uhud Itu Kemudian Rasulullah Mengatakan Kepada Para Prajurit Yang Seolah Prajurit Kere-kere Kayak Gwili Tapi Rasulullah Mengatakan Apa Hel Bukan Itu Kepada Allah Yang Kepada Prajurit Bahai Prajurit Islam Kalian Akan Ditolong Allah Kalian Akan Diberi Kemenangan Dan Diberizki Oleh Allah Kata Rasulullah Lu Kok Bisa Kalau Pakai Ilmu Sekuler Lu Kok Bisa Kere-kere Pekok-pokok Kayak Gini Endingnya Kalimat Bidu Asalkan Engkau Niatnya Itu Untuk Membela Orang Lemah Untuk Menguatkan Orang Lemah Untuk Ngedek Membesarkan Hatinya Orang-orang Yang Lemah Maka Kamu Akan Diberi Kemenangan Oleh Allah Rizki Dan Pertolongan Itu Ngomongnya Kepada Umat Kepada Prajurit Tapi Kepada Allah Dia Tahu Bahwa Itu Juga Rasion Amat Untuk Kehidupan Di Dunia Itu Mesti Dimarahin Sama Menteri Menteri Nanti Nanti Ngomong Gitu Terus Dia Bilang Sama Allah Rasulullah Ya Allah Asalkan Darimu Tidak Muncul Kemarahan Kepadaku Maka Saya Tidak Peduli Mau Kalah Perang Mau Menang Mau Mati Mau Sakit Mau Pasal Tidak Peduli Pokoknya Asalkan Engkau Tidak Marah Kepadaku Kan Gitu Mas Jadi Itu Puncak Rizki Itu Adalah Kalau Allah Tidak Marah Jadi Ilam Yagun Bika Alay Yagot Wiritanya Anak Anak Itu Jadi Kalau Kepet Wiritanya Itu Ucapan Rasulullah Yang Saya Dapatkan Di Lembah Badar Jadi Saya Kesana Saya Di Lembah Badar Saya Mendengar Itu Dan Saya Kirim Kepada Teman Kek Kan Pas Malamnya Gempa Malamnya Gempa Terus Mereka Wiritan Ilam Yagun Saya Tidak Perduli Mau Gempa Mau Hancur Rumah Saya Asalkan Allah Tidak Marah Kepada Saya Maka Teman Kek Menjadi Kuat Hatinya Pada Waktu Itu Kalimat Rasulullah Nanti Kita Carat Bersama Ilam Yagun Bika Alay Yagot Fala Ubali La Laubali Itu Orang Pada Jadi Laubali Itu Bahasa Jawa Timun Tidak Pada Sak Karep Karep Aku Matek Ya Baba Dilosor Ya Baba Mengkurup Ya Baba Nyelorot Ya Baba Karena Di Tempat Saya Itu Ada Lagu Yang Soal Lagu Yang Mentertawakan Orang Yang Ketika Dia Angkut Sama Bendoso Bendoso Itu Kebuka Sendiri Terus Mayat Nyelorot Mas Karja Imate Nyelorot Itu Dinyanyikan oleh Orang Sedesa Kita Orang Jawa Pinter Mengakali Hidup Sesedih Apapun Ketawa Ngakak Ngaku Sipuncak Kesedihan Kita Malah Tertawa Luar Biasa Itu Orang Itu Kita Rizki Allah Rizki Dari Allah Kepada Kita Semua Dan Hanya Orang Indonesia Bisa Begitu Terutama Orang Jawa Kalau Orang Sana Marah Magi Magi Kita Orang Kita Enggak Kita Itu Pinter Sekali Mengakali 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 Keadaan Pinter Sekali Mengatasi Keadaan Gitu Mas Alhamdulillah Berikutnya Berikutnya Menurut Hisap Atau Matematika Linier Yang Dikenal Oleh Ilmu Manusia Lima Dikurangi Dua Sama Dengan Tiga Tetapi Menurut Matematika Barokah Atau Management Rizki Allah Lima Dikurangi Dua Sama Dengan Seribu Empat Ratus Tiga Bagaimana Menjelaskannya Kami setuju Sekali Dengan Konsep Ini Sangat Setuju Ini adalah Konsep Sedekah Yang Tadi Juga Setelah Dijelaskan Mbak Hanun Yang Satu Kebaikan Akan Dibalas Dengan 700 Kali Lipat Sedangkan Ini Kan Kalau Kita Hitung Secara Linier Bahwa Lima Dikurangi Dua Sama Dengan Tiga Maka Disini Kan 1.400 700 Kali Dua Itu Sudah 1.400 Tiga Itu Ya Sisanya Beripun Gini Mas Jadi Saya Ini Sudah Saya Ceritakan Saya Ini Kan Tidak Punya Kerjaan Sepanjang Hidup Sampai 68 Tahun Tidak Pernah Kerja Dimanapun Ngojek Yang Tidak Bisa Nyupir Taksi Tidak Bisa Kerja Di kantor Manapun Tidak Diterima Karena Mereka Gatel Sama Saya Mereka Tahan Misalnya Saya Kerja Sama Menteri Siapa Mesti Tahan Karena Saya Usilin Tiap Hari Dan Seterusnya Karena Saya Tiap Hari Selalu Nahimungkar Nahimungkar Saya Memang Yang Kasih Nama Saya Tapi Nama Itu Dari Allah Juga Jadi Saya Tidak Punya Karya Apa-apa Saya Tidak Punya Jasa Apa-apa Itu Makanya Ilahi Roji Makanya Ketika Anda Tawaf Di Kaabah Itu Itu Dalam Rangka Itu Energi Berputar Yang Mengembalikan Seluruh Rizki Allah Itu Pada Beliau Lagi Itu Namanya Tawaf Jadi Kalau Tawaf Jangan Dengan Tujuan Tujuan Yang Lain Yang Keduniaan Sifatnya Tapi Diniati Untuk Mengembalikan Dan Bersyukur Atas Semua Pemberian Allah Dan Sekarang Silahkan Allah Mengambilnya Kembali Dari Saya Inna Solati Wanusuki Wamah Hiayya Wamati Lillahi Robil Alamin Dan Begitu Mas Jadi Kira-kira Seperti Itu Jadi Mudah-mudahan Ini Respon Yang Positif Untuk Anda Jadi Pak Nas Kelompok Pertama Ya Tinggal Kita Praktekkan Karena Sedekah Ini Enak Merdu Didengar Kayaknya Bagus Bagus Pas Pulang Ya Tetap Aja Duit Ada Di Dompet Tapi Memang Bener Mudah-mudahan Kita Kembalinya Itu Bukan Dalam Bentuk Materi Kembalinya Dalam Bentuk Wallahu Alam Terserah Allah Materi Tidak Apa Terserah Allah Jadi Jadi ada Tiga level Rizki Kalau dalam Pengahaman Kami Satu Rizki Linear Teknis Jadi Jualan Laba Kerja Dapat Gaji Itu Linear Horizontal Terus Ada Lagi Rizki Yang Datangnya Dari Kelakuan Baik Kita Karena Kita Bisa Dipercaya Kita Jujur Kita Enak Sama Orang Bisa Dititipin Segala Macam Maka Entah Gimana Dapat Aja Rizki Itu Meskipun Tidak Gaji Langsung Itu Seperti Kaya Kanjeng Ini Tidak Ada Gaji Langsung Mas Tapi Mereka Hidup 30 Tahun Dengan Anak Istrinya Itu Level Kedua Level Ketiga Itu Rizki Yang Betul Tanpa Sebab Karena Cinta Allah Kepada Kita Dikasih Seperti Ibunya Nabi Isa S.A. Seperti Pak Nasrullah Ambil Kulkas Di Depan Masjid Itu Nah Saya Doakan Anda Nanti Entah Ketemu Apa Ketemu Atas Saya Pernah Kedatangan Tamu Di Mak Ihan Kiei Tua Dari Klaten Solo Kemudian Mereka Selawatan Sampai Joget Joget Dan Saya Terharu Sampai Hampir Menangis Kemudian Saya Mikir Waduh Ini Kok Saya Tidak Bisa Nyangoni Jadi Saya Menangis Karena Saya Tidak Mungkin Memberi Sangu Kepada Beliau Orang Orang Tua Ada Yang Sudah Umurnya 94 Tahun Segala Macam Terus Saya Turun Dari Panggung Saya Masuk Rumah Di Kasian Sana Terus Saya Sholat Setelah Sholat Karena Saya Merasa Bersalah Nggak Isah Nyangoni Terus Habis Sholat Saya Sisiran Mas Pas Sisiran Itu Saya Di Atas Lemari Sisirnya Ketika Saya Ngambil Sisir Itu Banget Dan Saya Mengalami Gitu Sangat Sering Jadi Saya Tidak Apa-apa Cerita Dikit Kendaraan Saya Ditabrak Bis Dari Belakang Di Daerah Kertosono Terus Saya Langsung Turun Biasa Saya Orang Keras Saya Marah Langsung Saya Meloncat Masuk Bis Semua Penumpang Turun Kondektor Bayari Penumpang Dikembalikan Duitnya Supir Ikut Saya Akhirnya Saya Ikut Supir Bis Kejombang Sampai Jombang Saya Ketempat Kakak Saya Terus Saya Bilang Sama Istrinya Saya Punya Bisa Nyediain Sarapan Terus Saya Ajak Sarapan Sehingga Supirnya Bingung Saya Habis Naprak Kok Malah Diajak Sarapan Terus Saya Tanya Sampai Mau Tanggung jawab Tidak Sama Sama Kejadian Tadi Iya Saya Tanggung jawab Kalau Nanti Kita Ke Bengkel Sampai Memang Bayari Sampai Dibantu Tidak Sama Perusahaan Terus Saya Telepon Ke Perusahaannya Terus Pokoknya Kita Ke Bengkel Mobilku Jangan Jebol Kari Separuh Mas Ditabrak Biskup Semuanya Gede Mas Terus Sampai Di Bengkel Pokoknya Gampang Hanya Harus Memperbaik Misalnya 6 Juta Misalnya Gitu Terus Bengkelnya Janji Tanggal Sekian Insya Allah Sudah Bisa Jadi Terus Saya Dalam Hati Saya Berniat Pokoknya Nanti Saya Tanggal Itu Janji Ketemu Sopirnya Untuk Ke Bengkel Untuk Ngambil Mobil Saya Terus Nanti Setelah Dia Bayar Ke Bengkel Saya Akan Ganti Duitnya Tapi Itu Tidak Saya Omongkan Kalau Saya Omongkan Kenaan Dek Tidak Berjuang Hatinya Tidak Berat Dia Harus Mengalami Jihad Di Dalam Secara Psikologis Nah Terus Tanggal Itu Mas Saya Di Jakarta Dan Saya Tidak Punya Duit Untuk Memenuhi Janji Dalam Hati Saya Tadi Terus Aku Cengkareng Kelintar Kelintar Ngoyuh Meneh Ngoyuh Meneh Pokoknya Beser Tiba-tiba Aku Ditabrak Sama Seorang Ibu Bawa Tas Cak Nung Nge Nge Ibu Terus Dia Langsung Ambil Buongkoan Duit Itu Dari Dalam Tas Dimasukin Tas Saya Gitu Kan Sudah Selamat Berjuang Wah Sopo Selamat Berjuang Terus Mas Saya Kejombang Saya Dari Jakarta Ke Surabaya Terus Kejombang Pada Jam Itu Nanti Sore Saya Akan Ke Bengkel Sama Pak Sopir Terus Duit Yang Dikasih Ibu Tadi Tidak Saya Lihat Mas Gini Ngudut Mas Gini 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 Mas Orang Langsung Buka Ngin Gini 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 Saya Dijombang Baru Saya Masuk Kamar Mandi Tak Buka Ternyata Jumlahnya Uang Yang Dikasih Ibu Tadi Di Cengkareng Pas Dengan Biaya Mobil Terus Saya Bila Sama Ya Allah Baya Dililui Seket Seket Gitu Bensin Itu Asli Mas Dan Saya Sering Di Cengkareng Didatangin orang Di pesawat Didatangin orang Gitu Ono Gino Mas Kan Di Indonesia Kan ada Sentimen Anti Cina Segala Macam Saya Kan Saya Harus Mengayomi Semua Manusia Dan Jin Orang B Orang Menung Sodok Jadi Tamu Di Gatipiron Ini Juga Macem Macem Nah Terus Saya Di pesawat Duduk Terus Ada Cina Di Samping Saya Cak Nun G G Kok Pertanyaannya Persis Sibu Tadi Cak Nun Ini Malaika Tapi Lanang Sembang Bedok Agus GR Terus Turun Pesawat Di Cengkareng Terus Ikut Saya Kita Naik Taksi Bersama Saya Ingin Ngobrol Terus Kita Naik Taksi Terus Lewat Pluit Itu Ada Bank Dia Nyuruh Sepet Taksinya Untuk Masuk Ke Halaman Bank Terus Dia Bilang Cak Nun Tunggu Sebentar Terus Dia Masuk Bank Itu Sebentar Kemudian keluar bawa tas kode mas walaupun sini duit buongkoan itu dilepok lewat jendela mobil itu cak selamat berjuang kodok kali mati wimalaikati senengannya ngomong selamat berjuang selamat berjuang ya jadi jadi Allah itu sudahlah Allah itu pohon Anda harus nikmat sama Allah nikmal maula wanita manasir Anda harus merasa nikmat Anda tidak boleh merasa tidak bahagia nanti ya Allah ngersulah loh daripada Allah ngersulah terus Allah marah sama kita kan susah kita pokoknya sudah Anda harus bahagia kurang ngopok weh mangan karimangan tayi raisong gawe mutu-mutu dewe keluar-keluar sendiri tahu Anda nggak bisa mengatur nutrisi Anda di perut Anda bisa tahu itu diatur sama para malaikat Allah ya semua diatur semuanya Anda tidur kan tidak pernah tahu kapan tidur Anda bisa mencara tidur jam berapa menit keberapa detik keberapa enggak pernah tahu gitu atau jadi anda itu dipelihara sama Allah ditidurkan pada detik tertentu yang anda enggak tahu betul enggak terus nanti bangun enggak tahu juga tiba-tiba bangun ada yang membangunkan makanya Allah itu kan punya utusan-utusan di kanan kiri anda makanya anda sering-sering mengucapkan Assalamualaikum ya Malaikatillah Assalamualaikum ya Malaikat kasih salam ke orang Malaikat Malaikat sering sambat karaku jamaah muinun opo benti notak kawal gak tahu Assalamualaikum belas gitu ya ya karena teman-teman kan tidak sadar bahwa Malaikat oleh Allah diutus untuk mengawal manusia masing-masing dua di kiri dan kanannya kurang gitu Mas kan gitu Nah itu di Sopo aja kan sudah sumber rezeki Mas tidak Nah anda kalau Assalamualaikum itu ke siapa itu ke kanan ke kiri waktu habis sholat tuh ke siapa itu maksudnya Pak Lura sama Pak Jare gitu oke kan kan harus jelas Mas jadi tolong disapa hamba-hamba Allah di sekitar anda apalagi anda orang Jawa ngerti sedulur papat limo pancerdaitu ada penjelasan jadi pokoknya intinya gitu Mas jadi saya mohon-saya mohon kepada Allah agar ngijabai magnet rezeki ini untuk mendapatkan rezeki sampai tingkat ketiga tingkat ketiga level ketiga Amin ya Rupal Alamin gitu ya tidak hanya karena anda orang baik tapi karena anda memang disayang sama Allah jadi anda termasuk bagian dari masyarakat Ulul Azmi gitu Ulul Azmi itu Nabi Adam khalifatullah Nabi Nuh Ruhullah Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi Ismail Nabi Ruhullah Nabi Musa Kalimullah Nabi Muhammad Habibullah kalau Habibullah itu Anda itu saya doakan Anda dianggap kekasih oleh Allah kalau kekasih Mas beres apa ya Mas unsur ruh ada unsur khulil ada unsur Dhabih ada unsur Kalim ada semua ada karena anda sudah kekasihnya Allah tidak ada ada riski tertinggi daripada melebihi Anda diakui Allah sebagai kekasihnya Tunggu Mas makanya Anda harus setor kepada Allah untuk untuk jangan sampai dia marah pokoknya mari kita lakukan apa saja di dunia ini dengan catatan satu O pokoknya apa saja kita lakukan enggak papa asal Allah enggak marah jadi jangan-jangan sampai melakukan sesuatu yang kira-kira Allah marahkan gitu Mas sederhana kok itu kesadaran sangat-sangat private sangat batinnya gitu ya di dalam diri Anda gitu ya Mas ya jadi mudah-mudahan Hai bagi saya ini karoma apa namanya apa mari kita segini bagi saya ini karoma jadi tidak hanya fazilah tapi karoma jadikan anda ada ada yang ada yang namanya wahyu ada yang namanya karoma ada yang namanya fazilah Mas itu ada tiga tingkat ya kalau wahyu itu khususun kepada para nabi dan rasul meskipun muatannya bisa sama dengan hidayah atau ilham sama bisa sama tetapi statusnya dia adalah wahyu sementara Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran yang dapat wahyu bukan hanya nabi lebah-lebah kan dapat wahyu waukhailan nahli semuat dapat wahyu dari Allah kenapa anda tidak kan gitu kan bagaimana mungkin bisa dibilang bahwa anda tidak anda juga mendapat wahyu dari Allah meskipun secara kognitif anda tidak menyebut itu wahyu itu adalah fazilah dari Allah tapi saya sebagai orang lain dari anda saya akan menyebut itu karoma enggak hanya fazilah jadi beliau ini tidak hanya mendapat diberi fazilah tapi diberi karoma oleh Allah karoma itu kan orang-orang yang oleh Allah diminta mewakili hatinya dan cintanya kepada umat manusia dan alam itulah wali-wali adalah orang yang mewakili Allah karena Allah sendiri adalah wakilnya para wali aneh-tah mas itu kan birokrasi Allah itu top lah jadi wali itu kata yang ganda maknanya Allah itu mewalikan mu tapi Allah sendiri adalah wali-muh biaya ku mas sing di atasan sing di bawah atasan bawah itu hanya dikenal oleh dunia materi tapi dalam dunia cinta tidak ada atas di bawah terserah sopohnya inwur sopohnya inisur gonta ganti ya ramah salahkan gitu kan itu namanya cinta mas saya kira anda ini diutus oleh Allah untuk menciptakan keseimbangan di Indonesia karena negara tidak mampu berbuat apa-apa karena negara ini setelah ada malah utangnya sangat banyak dulu sebelum ada negara ini tidak punya utang sekarang malah utangnya ribuan triliun gitu gitu maka Allah mendatangkan Pak Nasrullah dan anda semua ini untuk menjadi penyeimbang sehingga tidak terjadi digesekan digesekan yang yang keras di Indonesia karena karena anda diam-diam memiliki kebahagiaan dan risiko dari Allah langsung menu ya kira-kira ya di masa ya Oke tepuk tangan untuk teman kita yang kelompok pertama ya terima kasih oke bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe Insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati